Nah, saat kita mengkonsumsi makanan, itu akan diproses oleh lambung dan nutrisinya diserap oleh usus, mengeluarkan zat sisa padat berupa fesis atau ee. Zat sisa cairnya akan disering oleh ginjal, mengeluarkan urin atau pipis. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Dr. Emma. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang tips-tips untuk menjaga kesehatan ginjal. Nah, fungsi ginjal adalah menyaring zat-zat sisa di dalam darah sehingga darah kita akan penuh dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Cara yang pertama untuk menjaga kesehatan ginjal adalah memperhatikan segala jenis zat maupun makanan yang kita konsumsi dan masuk ke dalam tubuh. Karena banyak sekali tidak kita sadari itu mengkonsumsi nutrisi ataupun zat-zat secara berlebihan. Zat-zat berlebihan tersebut tidak bisa diserap oleh tubuh sehingga harus dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urin. Nah, contohnya seperti gula. Tinggi gula akan meningkatkan gula darah tinggi dan jika berlebihan menyebabkan diabetic nifropati atau kerusakan ginjal akibat diabetes. Protein. Protein dipecah menjadi urea dan itu akan disaring dan dikeluarkan oleh ginjal. Alkohol pun jika berlebihan akan memberatkan kinerja ginjal. Junk food ataupun makanan tinggi lemak. Zat kimianya dari pewarna, pengawet, perasa itu akan disaring dalam ginjal. Dan yang terakhir adalah obat-obatan maupun suplemen. Ternyata banyak sekali obat-obatan yang termasuk nifrotoksik. Dimana zat sisanya atau zat kimianya itu tidak bisa diserap oleh tubuh sehingga harus dikeluarkan melalui ginjal. Nah, jika dikonsumsi secara berlebihan atau dalam jangka panjang, obat nifrotoksik ini terbukti bisa membebankan kinerja ginjal, meningkatkan resiko munculnya batu ginjal, dan meningkatkan resiko terjadinya gagal ginjal. Sangat disarankan ketika kalian mengkonsumsi obat-obatan, terutama dalam dosis yang tinggi dan jangka yang panjang, harus dicari tahu efek samping ke depannya bagi tubuh. Jika memang manfaatnya lebih bagus bagi tubuh, maka silakan dilanjutkan. Namun jika tidak, bisa langsung dikonsultasikan kepada dokter yang memberikan resep obat tersebut. Yang kedua, jangan menahan kencing terlalu lama. Zat sisa penyaringan dari darah itu berupa urin yang akan ditampung di saluran kencing. Ketika kencing tidak segera dikeluarkan, maka ginjal juga akan menahan zat-zat sisa di atasnya lebih lama pula. Itu bisa meningkatkan resiko beban kerusakan pada ginjal. Makanya jika kalian sudah pengen kencing, segeralah langsung pipis. Jangan ditahan-tahan lebih dari 2-4 jam untuk membantu kinerja ginjal. Fungsi ginjal selanjutnya adalah menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit pada tubuh. Dimana jika kalian kelebihan cairan, maka ginjal akan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Namun jika kalian kekurangan cairan, ginjal akan menahan cairan tersebut agar tidak keluar pada tubuh. Maka tips yang ketiga adalah minum air yang cukup. Banyak orang menyebutkan minum air 2 liter per hari. Padahal kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda. Kebutuhan cairan sendiri tergantung dari berat badan kita, aktivitas yang dilakukan, serta suhu ataupun tingkat kepanasan lingkungan di sekitar. Semakin tinggi berat badan, semakin berat aktivitas kita, dan semakin panas suhunya, maka cairan dibutuhkan lebih banyak. Namun ada cairan rata-rata yang bisa dihitung dengan cairan berat badan dikalikan 30 ml. Misalnya berat badan 60 kg dikalikan 30 ml, maka kebutuhan cairan rata-rata sekitar 1,8 liter. Namun jika aktivitas fisiknya lebih tinggi, ruangannya lebih panas, berat badannya lebih banyak, maka dibutuhkan cairan lebih banyak pula. Yang keempat, batasi asupan garam atau natrium-sodium nih, dimana ketika tubuh kita terlalu banyak natriumnya, akan meningkatkan penyerapan cairan, sel kita akan menjadi hipertonik. Dan itu akan memberatkan kinirca ginjal untuk menjaga keseimbangan cairan maupun elektrolit. Makanan tinggi natrium, contohnya seperti makanan asin-asin, snack, keripik kentang, junk food, makanan kaleng. Itu jangan berlebihan konsumsinya. Kalian bisa melihat kadar natrium makanan di balik tabel gisinya. Fungsi ginjal yang ketiga adalah mengeluarkan hormon untuk memproduksi sel darah merah maupun ke padatan tulang nih. Salah satu hormon adalah erythropoietin untuk memproduksi sel darah merah, hormon kaltikrol untuk membantu penyerapan kalsium dan vitamin D di dalam tulang, serta renin untuk membantu keseimbangan cairan di dalam tubuh. Tips yang kelima adalah menjaga kewarasan kita. Jangan gampang stres, stres fisik maupun stres psikologis, dimana stres itu akan mengganggu produksi hormon pada ginjal sehingga memberatkan kinerja ginjal. Selain itu, yang keenam, menjaga waktu dan pola tidur nih. Dimana seseorang yang tidurnya berantakan, tidur pagi, subuh, malam, siang, sore, ataupun yang kekurangan jam tidur itu terbukti dapat mengganggu ritme sirkardian tubuh dan membuat tubuh lebih cepat kelelahan sehingga mengganggu produksi hormon yang dilakukan oleh ginjal. Nah, makanya disarankan untuk tidur tidak lebih dari jam 10 malam setiap harinya, serta tidur dengan waktu yang cukup sesuai dengan usia. Kalau usia aku 27, maka sebaiknya aku tidur sekitar 7-9 jam per hari. Jangan sampai kurang ya. Gijal juga berfungsi untuk menjaga tekanan darah pada tubuh. Nah, untuk menjaga tekanan darah, maka disarankan untuk rajin berolahraga. Minimal rata-rata 150 menit per minggu. Kalian bisa berolahraga 30 menit, jalan-jalan aja di depan kompleks, itu setiap 5 kali seminggu. Atau olahraga yang tidak disadari seperti cuci baju pakai tangan, ngepel nyapu rumah, itu juga termasuk olahraga yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan ginjal. Nah, menjaga tekanan darah juga harus menjaga berat badan ya. Karena ketika kita berat badan berlebihan, kegemukan maupun obesitas, itu bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi. Kalian bisa menghitung BMI dengan cara berat badan dibagi tinggi badan kuadrat atau menggunakan kalkulator BMI yang banyak tersedia secara online. Jika BMI kalian lebih dari 25 atau kegemukan, maka disarankan untuk melakukan diet secara sehat demi menjaga kesehatan ginjal. Yang ke sembilan, stop merokok. Nah, kita tahu sendiri rokok itu mengandung banyak sekali zat-zat kimia berbahaya yang bisa terserap oleh paru-paru dan beredar di dalam darah nih. Dimana ginjal sendiri berfungsi untuk menyaring darah dari zat-zat sisa maupun zat-zat toksik berbahaya. Makanya sangat disarankan untuk mengurangi kebiasaan merokok secara aktif maupun merokok secara pasif ya. Secara pasif itu misalnya kalian tidak pernah merokok tapi orang satu rumah, keluarga, suami, bapak, atau tetangga itu merokok yang kalian juga menghirup asap rokoknya. Nah, dan yang terakhir ginjal berfungsi untuk menyeimbangkan asam basah pada tubuh nih. Dimana pH darah normal itu sekitar 7,4. Jika tubuh pH-nya di bawah 7,3 itu akan mengalami keadaan asidosis atau terlalu asam. Namun jika pH di atas 7,5 maka akan mengalami alkalosis atau keadaan tubuh terlalu basah. Nah, perubahan drasis pada asam basah tubuh akan menyebabkan banyak penyakit serius termaksud mengganggu kesehatan ginjal nih. Maka tips yang terakhir adalah menghindari kebiasaan-kebiasaan, pola hidup maupun diet yang bisa merubah keseimbangan asam basah tubuh secara drastis. Contohnya seperti diet tinggi protein. Diet gitu, diet di EBM jangka panjang ketika dipecah itu akan meningkatkan keasaman pada tubuh sehingga membebankan kinerja ginjal untuk menyeimbangkan mode asam tersebut. Atau minum air terlalu banyak, itu akan meningkatkan pengeluaran cairan pada tubuh, meningkatkan alkalosis pada tubuh, sehingga meningkatkan kinerja ginjal juga nih. Makanya yang terakhir, hidup itu secukupnya saja. Jangan terlalu berlebihan. Jika suka dengan sesuatu, cukup dikonsumsi secukupnya saja. Jangan berlebihan. Misalnya, mau makan daging, tidak secukupnya. Mau minum air, tidak secukupnya. Mau makan yang manis-manis, tidak secukupnya. Yang berbahaya itu jika berlebihan. Oke, jika kalian ada pertanyaan atau ada yang diskusikan, silakan komentar di bawah ya. Dan teman-teman, see you di video lanjutan. Bye-bye!